Intro Bupati Banjar Haji Sayyid Mansur melantik pengurus gabungan organisasi wanita atau GOW Kabupaten Banjar periode tahun 2022-2024 Selain melantik Haji Nur Gita Tias sebagai ketua dan pengurus GOW lainnya Sayyid Mansur juga membuka musyawarah daerah atau musda GOW Bupati Banjar Haji Sayyid Mansur mengatakan 26 organisasi wanita di Kabupaten Banjar tergabung dalam GOW yang dilantik Menurutnya GOW adalah perempuan-perempuan hebat yang harus mampu memberikan ide dan gagasannya baik Memiliki program kerja yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat Serta sejalan dengan pemerintah daerah Sebagai forum koordinasi wanita yang bersifat lokal GOW diharap dapat meningkatkan peran dan komitmen bersama pemerintah daerah dalam menghadapi permasalahan Sayyid menyebut permasalahan yang dihadapi saat ini adalah masalah stunting PMK Banjar sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasinya Seperti peningkatan gizi perempuan, pemenuhan gizi perempuan, pemenuhan gizi selama kehamilan Pola asu anak selama 2 tahun pertama, inisiasi menyusui dan asli eksklusif memberikan makanan yang tepat, vitamin hingga sanitasi yang baik kepada masyarakat Sementara itu Ketua GOW Banjar Hajar Nur Kitathias menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan selaku Ketua GOW Beliau menjelaskan, di dalam musda akan membahas hal-hal apa saja yang menjadi isu penting dan tatangan serta hambatan yang dihadapi Agar organisasi bisa memberikan penyelesaian atau solusi Dapat memberdayakan perempuan untuk kemajuan dan kebaikan Selaras dengan visi dan misi kepala daerah maju, madiri dan agamis Alhamdulillah pada hari ini agama organisasi wanita dikubuhkan hampir 26 organisasi wanita yang ada di Kabupaten Banjar Mudah-mudahan ini adalah ajang selaturahmi seluruh organisasi wanita yang ada di Kabupaten Banjar Kami yakini seluruh organisasi mempunyai tituan, visi dan misi yang mulia Dan kami berharap melalui kegiatan ini, sinergitas antara pemerintah daerah dan seluruh organisasi wanita Ini bisa sinergi terkait pembangunan dan juga isu-isu yang kita hadapi bersama Yaitu baik itu masalah pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan juga anak Jadi juga kami tambahkan isu-isu yang saat ini kami juga mohon dukungan Untuk pemberatasan angka stunting yang ada di Kabupaten Banjar Gizi anak dan tentu kami menginginkan perempuan-perempuan hebat Ini terus tumbuh, maju, kreatif Sehingga seiring berjalan pembangunan melalui organisasi wanita yang ada di Kabupaten Banjar ini Bisa berkolaborasi positif baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Banjar Ozi, Faidillah, Suara Banjar melaporkan Kabupaten Banjar, maju, mandiri, agamis Terima kasih